Sebelum menonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe Karena dengan subscribe dapat memberikan semangat bagi kami untuk terus mengupdate video-video terbaru lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman youtube ku semua Apa kabarnya balik lagi bersama saya Jebriyan Alirsyad Oke di video kali ini saya akan kembali mengupdate video terbaru teman-teman Lagi-lagi saya kedatangan pasien televisi Sharp Sharpnya adalah LC-LC39LE440M Jadi datang ke sini dengan keadaan rusak Yaitu ngeblank ya tidak ada gambar suara ada Lampu latarnya hidup kita hidupkan seperti ini ya teman-teman Oke Disini Oke LED hijau Kemudian untuk backlinknya juga hidup ini Nah seperti ini Namun keadaan blank ya Nah penyebab blank itu banyak Bisa dari IC-nya IC dia menggunakan IC CM501 biasanya Nah bisa dari IC-nya rusak Ataupun output Tegangan Mamput atau Ngedrop Dikarenakan Ada yang Source Circuit atau Consulate Bisa dari kapasiturnya Bisa dari Kupingnya Karena panel ini juga menggunakan kuping Biasanya Bisa dari IC DC to DC Tiga itulah biasanya yang menyebabkan dia blank Untuk Bagian Drivernya Atau bisa juga dari IC timingnya IC kontrolnya Atau IC yang Membagi data Antara kolum dan row Biasanya CM berapa ini 501B Saya lupa-lupa ingat Seperti itu Bisa juga dari situ Atau bisa juga dari Mainboardnya Teman jarang Jarang banget rusak mainboard Oke untuk Memastikannya Mari sama-sama kita Terbaiki televisi ini Lanjut Oke setelah kita membuka Pada tutup belakang ya Cukup mudah Hanya menggunakan Obeng Lepas pada baut Ataupun skrup Jadi televisi ini Menggunakan timing kontrol Panel Cime Inolook P39 Dengan IC DC to DC CM501 Benar yang apa Saya ucapkan tadi CMO CM501 Oke teman-teman Langkah pertama yang Akan saya lakukan Disini adalah Kita mengukur pada Tenggangan Mulai dari input DC to DC Dan output DC to DC Inputnya Yaitu Sekitar 12V Bersumber dari Power supply Yang di switch Dari Mainboardnya Ketika mainboard on 12V Akan keluar Setelah di trigger Dari chipsetnya Oke ini Televisinya masih Ngeblank Teman-teman ya Coba kita ukur Memang Pengukuran itu Sangat penting sekali Agar Memudahkan kita Untuk Meriksa Bagian-bagian Selanjutnya Sertama Karena blank Ukur tegangan Input Dulu Sebelum Pius Oke 12V Setelah Piusnya 12V Juga Karena juga Kadang Piusnya Juga Bisa saja Putus Selanjutnya 3,3 Oke 3,3 Vol Normal Selanjutnya Kita akan Mengukur Tegangan HPDD Sekitar 16V Ataupun 17V Ini Outnya Jadi ada Isi Sweetnya Oke Outnya Tidak ada HPDD Sementara Inputnya Hanya 12V Ini Menandakan Bahwasannya IC DC DC Itu Tidak Bekerja Teman-teman Termasuk Disini HPDD Nya Juga Tidak Keluar Jadi Tadi Yang keluar Hanya Input 12V Dan 3,3 Vol Biasanya Ada Bermasalah Di Out DC To DC Coba Kita Ukur Untuk PGH Dan VGL Di Panel Ini Menggunakan Single Raw Atau Scanning Yang Menggunakan Chip On Film Yang Ada Di Samping Layar Yang Kita Sebut Kupingan Kalau Orang Indonesia Menyebutnya Kupingan Ini Adalah PGL Oke PGL Tidak Ada Ini Adalah Point PGH Oke Sama Ini PGH Dan PGL Untuk Tegangan Tidak Ada PGH 28 29 Sekitar Itulah Ya Kemudian PGH Itu Bervariasi Juga Ada 0,6 0,7 Minusnya Ada 0,9 Ada Sampai 0,11 Minusnya Oke Disini SCCM 501 Itu Mempunyai Sistem Proteksi Jadi Tidak Sampai Kebakaran Ya Mungkin Barangkali Ada Juga Yang Lain Kebakaran Tapi Kali Ini Dia Memprotek Apabila Ada Sesuatu Yang Mungkin Konslet Atau Rusak Di Jalur Out Sehingga Dia Tidak Mengeluarkan Tegangan Tegangan Tinggi Jadi Hanya Tegangan Standby Tegangan 3,3 Volt Oke Langkah Selanjutnya Kita Akan Mengukur Resistansinya Dengan Skala 1K Di Output Yaitu Yang Disini 15 Ataupun 16 Ataupun 17 Volt Atau Biasa Disabung Volt Itu Adalah HVDD Oke Kita Ukur Jadi Probe Merah Ke Ground Yang Hitam Ke Target Ini Kalau Kita Shot Ada Hubungan Ke Ground Seperti Itu Coba Kita Ukur Ke Out HVDD Jadi Ini Out HVDD Enggak Ada PGHV Juga Enggak Ada Resistansi Sama Sekali Menandakan HPDD Dan HP GHV Dan PICOM Tidak Ada Yang Ada Resistansinya Ke Ground Oke Selanjutnya Tadi Ada Dua Jalur Yang Berdekatan PGH Dan PGL Oke PGH Memang Seperti Itu Sekarang Maaf Saya Masuk Saya PGL Sekarang PGH Nah PGH Ada Resistansi Ke Ground Karena Pada Dasarnya PGL Itu Minus Dari Tegangan PGH Atau Disebut Tegangan Minus Minus Dari PGH Karena Kedua Jalur Ini Selalu Berdekatan Dimana Ada PGH Disitu Ada PGL Nah Disini Tadi Kita Coba Ukur Ke Ground Nah Ini PGH Ada Short Kalau Untuk PGL Memang Seperti Itu Coba Kita Balik Untuk PGL Nah Disini Kalau PGL Dia Ground Ke Hitam Langsung Lanjut Kita Ukur PGH Dan PGL Nah Disini PGH Dan PGL Ada Resistansi Teman Teman Oke Ini Resistansi Vick Televisi Ini Konslet Antara PGH Dan PGL Jelas IC CM 501 Akan Protect Ya Karena Out Nya Bermasalah Antara PGH Dan PGL Coba Langkah Pertama Kita Coba Putus Jalurnya Yang Ini Karena Larinya Ke Kuping Ya Teman Teman Saya Akan Menyiapkan Cutter Ini Terlebih Dahulu Agar Mudah Menyambung Kita Harus Mengerik Dulu Jangan Dikerik Dulu Baru Dipotong Kita Krik Dulu Tujuannya Nanti Kita Akan Mengukur Tegangan Out IC CM 501 Keluar Tidak Ketika Kita Putus Jalurnya Ke Job Jika Keluar Berarti Ada Yang Shot Di Panel Oke Teman Teman Nampaknya Saya Motong Jalurnya Kelewatan Sampai Ketiga Jalur Tiga Jalur Jalur Data UE SDP Dan Lain Lain Itu Nampaknya Juga Kena Teman Teman Jadi Disini Saya Bakalan Menyambung Jalur Yang Gak Sengaja Saya Potong Padahal Tadi Niatnya Hanya Memotong PGH Dan PGL Saja Oke Sebelum Saya Menyambung Yang Jalur Tiga Jalur Yang Saya Potong Kita Ukur Resistansinya PGH Dan PGL Nah Disini Sudah Tidak Ada Lagi Resistansinya Kecuali Dibalik Ya Kalau Dibalik Memang Seperti Itu Sekarang Ground Ke PGH Ini Output Ini Output Jadi Jalur Setelah Kita Potong Nah Ini Tidak Ada Resistansi Jadi Jalur Yang Output Ke PGH Itu Ngesot Yang Sebelum Kita Jalur Yang Sebelum Kita Potong Tadi Jadi Sekarang Posisi PGH Dan PGL Tidak Lagi Terhubung Ke Panel Coba Kita Hiduk KTP Kemudian Kita Ukur Nah Tegangannya 24 PGL Nya Minus 08 Jadi Tidak Lagi Konslet Output Karena Jelas Kita Putus Jalurnya Dan Gambarnya Belum Ada Keluar Nah Ini HPDD Pun Ikut Keluar Ketika Tidak Ada Lagi Tegangan Out Yang Konslet Oke Teman Teman Disini Sebenarnya Ada Berbagai Macem Cara Untuk Mengakali Ketika Panel PGH Dan PGH Itu Short Saya Pernah Memberikan Tutorial Memotong Jalur Di Dicuping Dikerik Kemudian Menggunakan Jarum Untuk Memutus Jalur Tapi Kali Ini Saya Akan Mencoba Untuk Menembak Nya Oke Teman Teman Sebelumnya Saya Bakalan Menyambung Jalur Yang Enggak Sengaja Saya Putus Tadi Oke Teman Teman Ini Setelah Saya Sambung Jalur Tadi Enggak Sengaja Benar Saya Memotong Sehingga Kelewatan Alhamdulillah Saya Bisa Menyambung Ulang Jalurnya Dan Pastikan PGH PGL Masih Dalam Keadaan Terputus Belum Terhubung Ke Panel Ke IC Dan Disini Saya Akan Mencoba Untuk Menembak Sama Seperti CRT Yang Kataudanya Shot Ke Ground Kali Ini Saya Akan Praktekkan Saya Menggunakan Tadi Adapter 12V 3A Dan Juga Dua Buah Kabel Jumper Sebenarnya Ini Hanya Untuk Memudahkan Saya Supaya Tidak Terkena Yang Lain Ketika Mencoba Untuk Men Inject Atau Menyuntikkan Tegangan Out Jadi Tujuannya Ini Hanyalah Untuk Menghilangkan Shot Menghilangkan Shot Jadi Ada Beberapa Kemungkinan Yang Terjadi Ketika Kita Menembak Pada Jalur Bisa Jalurnya Putus Bisa Shot Langsung Hilang Tidak Shot Lagi Gitu Ada Dua Kemungkinan Biasanya Kalau Tidak Kebakar Di Jalurnya Maka Shot Nya Akan Hilang Apabila Ketika Kita Nembak Kemudian Terbakar Di Jalur Tentunya Kita Harus Membuat Jumperan Ke Kupingan Tutorial Ini Juga Kadang Kadang Tidak Selalu Berhasil Ya Teman Teman Kebetulan Lagi Berhasil Lagi Beruntung Jadi Ini Saya Menyolderkan Dua Buah Kawan Ke Jalur PGH PGL Yang Sebelumnya Sudah Kita Putus Ke IC Jadi Tidak Lagi Terhubung Ke IC Ini Bisa Kita Lihat Di Out Jalur Yang Setelah Kita Potong Jadi PIX Ini Tidak Lagi Terhubung Ke IC DC To DC Karena Kita Akan Mencoba Untuk Menembak Nya Atau Menggunakan PCC Eksternal Ini Saya Gunakan Sebagai Hanya Sekedar Untuk Menginjek Nya Atau Menembak Jalur Jadi Tidak Hanya Televisi Tabung Yang Bisa Ditembak Ternyata Televisi Ini Juga Jadi Kadang-kadang Kalau Sudah Parah Sampai Kebakar Artinya Jalurnya Putus Saja Tidak Sampai Mengeluarkan Percikan Mungkin Anda Bisa Melihat Video saya Ini Yang Saya Gambarkan Secara Langsung Bagaimana Bagaimana Shot Dicuping Oke Langkah Ini Adalah Kita Cukup Tempel Dikit Dikit Kita Tis 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 Gitu Aja Jangan Pakai Lama Nanti Dia Kobong Jadi Adapternya Adapter 3A 12V Saja Biasanya Saya Pernah Juga Menggunakan Yang 19V Ini 12V Ditutul Gini Terus Sampai Tidak Ada Percikan Lagi Barangkali Shot Mungkin Putus Atau Hilang Korosinya Karena Kebakar Karena Kita Injek Dikit Pastikan Ini Ada Tegangannya Seperti ini 12V Ada Jadi Ketika Kita Tol Seperti ini Ada Reaksi Dari Panel Nya Mungkin Tadi Sudah Beberapa Kali Saya Tultul Kita Coba Untuk Mengukur Lagi Tegangan Ke Ground Masih Ada Resistansi Gak Seperti Tadi Jadi Ketika Yang Merah Nah Ini Seperti Ini Memang Seperti Ini Ya Karena Yang Merah Ke PGH Sekarang Kita Balik Yang Merah Ke PGL Yang Hitam Ke PGH Nah Ini Baru Bener Tidak Lagi Ngesot Seperti Yang Awal Tadi Kita Ukur Sebelum Kita Tembak Tembak Tadi Ya Teman Teman Nah Oke Seperti Ini Harus Ngangkat Nah Kalau Ngangkat Berarti Tewas Coknya Tewas Coknya Tewas Oke Fix Cukup Dengan Ditembak Dengan Ditul Seperti Tadi Sampai Menyebabkan Jalurnya Terputus Tapi Ground Yang Hilang Atau Ground Atau Short Circuit Yang Hilang Oke Ini Kita Lepas Lagi Teman Teman Selanjutnya Jika Sudah Kita Pastikan Tidak Shot Lagi Maka Kita Akan Jamper Teman Teman Ini Saya Menjamper Seperti Biasa Jamper Andalan Saya Bekas Aerophone Cukup Mudah Saya Sering Kali Menyambung Jalur Halus Halus Menggunakan Ini Masih Jadi Andalan Saya Kita Sambung Jalur PGL Oke PGL Tersambung Kita Lanjutkan Untuk Menjamper Untuk Bagian PGH PGH Tadi Kita Ukur 24V Pastikan Ya Karena Jalurnya Halus Jangan Sampai Terkena Tetangganya Terkena Ground Ataupun PGL Lagi Nah Oke Seperti Ini Teman Teman Oke Kita Ukur Lagi Untuk Memastikannya Jadi Kerjaan Seperti Ini Jangan Terlalu Keburu Untuk Bayaran Teman Teman Jadi Kita Pastikan Lagi PGH Dan PGL Seperti Tadi Oke Yang Merah Ke PGL Yang Hitam Ke PGH Oke Tidak Ada Resistansi Lagi Sekarang Di Balik Harus Ada Oke Sip Oke Pastikan Itu Langsung Saja Kita Coba Untuk Menghidupkan Televisinya Start On Teman Teman Stop Kontakt Bismillah Oke Backlight Hidup Oke Berhasil Blue Back Screen Blue Oke Ini Ada Tulisan 9 Sinyal Tidak Ada Berarti Gambar Sudah Keluar Ini Tinggal Dikasih Input Gambar Saja Alhamdulillah Kalau Ini Berhasil Ya Teman Teman Terkadang Juga Saya Ada Juga Yang Gagal Sih Kalau Kalau Chop Yang Parah Itu Saya Tidak Berhasil Kadang Juga Ketika Di Inject Jalurnya Putus Kemudian Kita Harus Membuat Jumperan Di Kupingannya Tapi Kali Ini Cukup Dengan Seperti Tadi Ground Nya Atau Ngesot Nya Udah Hilang Seperti Kita Nembak CRT Jadi Tutorial Seperti Ini Sebenarnya Saya Tidak Sarankan Bagi Teman Teman Tapi Apabila Mungkin Tidak Ada Solusi Lain Kecuali Ini Dipersilakan Tapi Resiko Ditanggung Sendiri Baiklah Teman Teman Kita Rapikan Televisinya Lanjut Oke Ini dia Hasilnya Cukup Sempurna Oke Ini telah Saja Tutorial Dari saya Teman Teman Semoga Bermanfaat Bagi Semua Terima Kasih Telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aluwa Subscribe Dan YouTube Sub indo by broth3rmax